Basti, bakso memang gak diragukan lagi, jadi makanan favorit number one rakyat Indonesia. Liat aja Basti, dimana sih tempat yang gak ada baksonya? Gak ada kan? Tapi kalau bakso dengan topping tetelan, udah pernah nyobain belum? Yuk deh, kita akan menikmatinya. OMG Basti, liat deh. Ini kok pada lahap-lahap banget ya makan bakso-nya. Kita ambil adonan sedikit aja dulu, masukin ke sini, ini, iya ke situ. Ini cukup? Ya, cukup. Nah, kita, ini jari ini kita main, ibu jari kita yang main. Ini ke sini, nah, ini? Iya, coba aja sok. Nah, malah ya nih. Iya, kita gini, masukin. Wow, bulat sempurna ya. Coba aku ya. Iya, udah basok mbak sekarang. Nah, gini? Iya. Masukin ke sini. Gini aja yang megan. Hahaha. Meskipun terlihat muda, ternyata yang gak semudah itu, Besti. Namanya juga pemula ya. Kelihatan banget bedanya sama yang pro. Tapi gak apa-apa, Besti. Namanya juga belajar. Oke, tadi kita sudah selesai membulat-bulatkan basonya. Ini berarti langsung direbus berapa menit? Kurang lebih 30 menit. Oh, 30 menit direbus. Baru siap bisa cekan. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngebulat-bulatin baso, sebenarnya bisa pakai alat ya? Bisa, ada alat yang bisa. Oh, ada alat. Ada alat yang biasa, kayak mesin gitu. Cuman rasanya berubah. Beda rasanya. Kita beli baso di freezer, yang udah siap saja. Kayaknya kayak gimana gitu. Oh. Kurang fresh, memang enak. Jadi makanya yang dipakai jempol lah yang lebih manyus gitu orangnya ya. Oke, nanti lihat. Tunggu 30 menit ya. Iya. Sambil nunggu baso direbus, saya juga kepo nih cara membuat tetelan. Karena disini menu spesialnya adalah baso dengan topping tetelan. Bagi yang suka jeruan dan suka pedas, cocok banget nih Westy. Sambil nunggu basonya mateng, sekarang kita akan bikin poseng tetelannya ya. Ini boleh di spil nggak nih bu? Bumbu-bumbunya apa aja? Ini bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai domba, sama cabai gini. Cabai domba? Iya. Ya kayak gimana cabai domba yang ada tanduknya. InsyaAllah. Yang paling pedas gitu mbak. Caranya pun juga mudah Besty. Tinggal panasin minyak, tumis bumbu yang ada sampai cukup matang. Abis itu masukin deh tetelan dan tulang rangu. Tentunya tetelan dan tulang rangunya udah dimasak dulu ya. Tinggal ditambahin rasa aja. Jadi pedas nikmat gitu deh Besty. Ini oseng tetelannya udah mateng ya bu ya. Basonya juga tuh, udah jadi. Ini mas saya nggak sabar, pengen nasi nyoba aja. Boleh ya? Sabar. Lokang. Halo. Saya mau baso urat oseng tetelan. Boleh. Bumbunya segimana? Dikit-dikit aja. Setelah itu langsung buka tempat untuk ngerebus dan masukin sayurnya. Wih, kuahnya Puan Aspol. Nggak kuat deh Besty. Mantap sayangnya ya. Ya weh, setelah itu tinggal ambil aja baksonya. Dan kuahnya. Wah, mantep banget Besty. Wah, ini topping-topingnya ya. OMG, akhirnya Besty. Bakso tetelan yang di nanti-nanti udah bisa saya makan. Nggak sabar banget deh. Langsung aja yuk kita coba. Kita ke basonya. Sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketelannya dulu guys. Sumpah ini Maya. Aku kan pecinta baso. Tunggu ngunyang dulu. Aku kan pecinta baso. Ini definisi baso urat yang enak banget. Karena uratnya banyak. Yang tadi aku bilang dari mau memotong aja susah banget. Sekarang banyak uratnya. Terus basonya tuh baso yang kering gitu loh. Nggak yang banyak. Ditambah. Kuahnya tuh gurih banget. Ditambah lagi. Gurihnya dari si tetelannya nih. Ya Allah, the best banget. Sumpah lagi ya. Enak banget. Meskipun mereka emang spesialis bakso. Mulai dari bakso urat. Bakso halus. Bakso telur. Dan bakso daging. Disini menunya juga nggak cuma bakso loh. Ada mie ayam. Kuyatiau ayam. Toping-topingnya pun juga variatif. Mulai dari jando goreng. Paru goreng. Sampai tulang rangu. Harganya juga ekonomis besti. Mulai dari 12 ribu rupiah aja. Kamu bisa dapetin satu mangkuk bakso. Kalo untuk topping mulai dari 6 ribu rupiah aja besti. Yang bikin balik lagi kesini sampe berkali-kali tuh apakah dari rasanya apa dari harganya? Rasanya enak, harganya murah. Kenapa pertama kali baru kesini? Taunya dari mana? Rasanya. Oh sering lewat tapi tumpah mampir gitu ya. Ternyata begitunya mampir kesini rasanya eh? Laper. Antara enak apa laper ya? Jadi untuk rasa approve besti. Harga terjangkau rasanya pun endolabes. Eits tapi waspada. Makan tetelan katanya punya resiko ketubu loh besti. Makanya supaya pas kita tanya pakar kesehatan yuk. Oke baik. Jadi apabila kita mengonsum ketelan yang terbaik sebenernya kita batasi porsinya. Apabila kita setelah makan itu minumnya yang air putih baik. Jangan kita makan dengan minuman yang misalnya terlalu manis atau mengandung gajah sintetik tentunya sih tidak akan berbaik untuk kesehatan. Kedepannya juga kita bisa lihat konsumsi ketelan atau makanan berlemak lainnya yang berlebihan kita imbangi dengan aktivitas fisik setiap harinya. Nah tuh besti. Jadi kalau masih mau makan yang enak-enak imbangin dengan konsumsi air putih dan juga olahraga yang cukup ya. Setuju besti? Sampai jumpa di video selanjutnya.